Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawat channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu info ataupun satu berita berkenaan dengan artis Malaysia yang melanggar SOP. Tajuk berita, Suib, Siti Sarah, kena kompon melanggar SOP PKP. Pasangan selebriti Suib atau nama sebenarnya, Shamira Muhammad dan istrinya, Siti Sarah Raisulian, masing-masing dikenakan Rp1.000 Malaysia seorang selepas didapati melanggar prosedur operasi standar SOP dalam tempo perintah kawalan pergerakan di sebuah premis restoran pada Jumaat. Ketua polis daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Nur berkata, pasangan yang juga usahawan itu dikenakan kompon karena didapati duduk di sebuah meja melebihi dua orang serta tiada penjarakan fisikal di premis terbabit. Menurutnya, dua lagi pelanggan yang turut duduk semeja bersama pasangan itu turut dikenakan kompon. Turut dikenakan tindakan ketika rondaan pasukan tas VOS OP COVID-19 sebalai polis sekolah Lipis kira-kira jam 9 malam itu ialah pemilik restoran terbabit. Kompon dikeluarkan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjanggit 1988. Katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Sebelum itu, seorang individu memotnek gambarnya bersama pasangan selebriti menjamu selera di dalam premis terbabit tersebut di Facebook miliknya. Kerajaan menetapkan semula 10 Februari hanya dua individu semeja ketika menjamu selera di kedai makan dan restoran. Sekian saja berita tentang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.